Pengaduan ini disertai hasil penelitian aktivis lingkungan ini di sejumlah ruas jalan di kota Surabaya. Mereka memberikan bangkai pohon ke kantor bawaslu kota Surabaya sebagai bentuk protes. Denggapkan Taufiku Rahman, ketua tim peneliti, mereka menemukan ada 381 pohon yang dipasang alat peraga kampanye dengan cara dipaku. Jumlah paku yang mereka hitung mencapai 879 batang. Taufik menambahkan, satu pohon bahkan ditemukan lebih dari satu paku. Penelitian ini dilakukan di tujuh kelurahan yang ada di Surabaya. Menurutnya, praktik memaku pohon untuk kampanye ini menunjukkan ketidakpedulian dan bagian dari kejahatan lingkungan para kontestan pemilu. Sebenarnya kami ingin fokus ke tree speaking, pohon yang dipaku. Karena bagi kami ini sebagai satu kejahatan lingkungan. Ya meskipun secara definitif dalam UUPLH itu tidak menyebut apa itu kejahatan lingkungan. Tetapi kita melihat tindakan ini tersistematis. Dari tahun ke tahun pasti ada dan itu terus terjadi dan dibiarkan. Saya menelusuri sejumlah ruas jalan tak jauh dari kantor bawah selu kota Surabaya. Bahan kampanye dan alat peraga kampanye berbagai ukuran dipasang di pohon dengan cara dipaku. Paku di APK ini misalnya dihujamkan langsung ke pohon. Beberapa baliho berukuran besar, kayu pengamannya juga dipaku di pohon. Kalau dilihat secara sepintas, baliho berukuran besar ini memang tidak langsung menempel pada pohon. Dia memiliki rangka kayu. Tapi kalau dilihat, lebih detail lagi, di dalam atau dibalik dari baliho ini, ada kayu yang melintang dan ini yang kemudian oleh pemasangnya dipaku ke pohon juga. Artinya sama saja. Meskipun dia memiliki rangka yang tidak langsung menempel dengan pohon, tapi kayu pengamannya tetap saja dipaku di pohon. Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, sebuah lembaga swadai masyarakat yang fokus di isu lingkungan. Wahyu Eka Setiawan mengatakan, praktik ini dilarang dalam peraturan daerah dan berbagai aturan yang dibuat penyelenggara pemilu. Menurut Wahyu, ada tiga hal yang membuat memaku pohon untuk APK terus terulang. Mengapa mereka menancapkan di pohon? Itu karena gratis pertama. Mereka ingin menghemat biaya kampanye. Kedua, mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengarahkan bahwasannya menancapkan APK ataupun membuat APK ini harus tertib, tidak sembarangan begitu. Literasi mereka cukup rendah begitu, terkait bagaimana memahami aturan dan lain-lainnya. Ketiga, tentu ini jadi pola, jadi kebiasaan, karena tidak pernah ditindak. Saat dikonfirmasi Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Nofli Bernardo Thyssen mengaku sedang berada di luar kota. Dalam laporannya, Bawaslu Kota Surabaya sudah mencopot 7.668 APK di 31 kecamatan yang dinyatakan melanggar ketentuan. Kelanggaran terbesar yakni 4.110 pemasangan APK di taman dan pepohonan. Tafarid, Didi Niswandani, Surabaya, Cawadu.